Intro Setelah hari pertama menuntaskan 3 putaran rapat bisnis Hari kedua 2 putaran Dan pada hari ketiga merampungkan 4 kali pertemuan bisnis dengan berbagai pihak di Wakayama City Jepang Empat pertemuan itu yakni pertemuan pertama dengan manajemen K-Career Academy Kemudian dengan pimpinan Kadin Prekpaktur Wakayama Dilanjut dengan ketua dan wakil ketua parlemen Wakayama City Dan diakhiri dengan pertemuan dialogis dengan wali kota Wakayama City bersama jajarannya Pertemuan dengan K-Career Academy dipokuskan pada rencana pengiriman tenaga kerja terampil bidang industri Dan keperawatan dari sumedang ke Wakayama Serta transformasi digital di bidang pendidikan Menurut Hironori Kadano, pimpinan Kadano, edukasional grup KEG Perusahaannya yang bergerak dalam bidang edukasi dan ekspor-impor Tertarik untuk mendatangkan tenaga perawat dan industri dari sumedang Bahkan dia berkeinginan untuk datang ke sumedang langsung Selanjutnya, usai bertemu Kadano, Doni, dan rombongan diterima oleh Tetsuya Waka Presiden The Wakayama Chamber of Commerce and Industry atau kadirnya Prepektur Wakayama Dalam pertemuan singkat tapi pada tersebut Tetsuya memaparkan potensi Wakayama sebagai prepektur penghasil produk pertandingan terbaik di Jepang Yang didukung oleh industri kimia, baja, dan manupaktur Berikutnya, Bupati Doni yang melangsungkan pertemuan dengan Ketua Parlemen Wakayama City Toda Masato dan wakilnya Sakakibara Yoshihisa Dalam acara penerimaan yang berlangsung sederhana tapi hidmat Toda Masato menyampaikan dukungan politik Parlemen Wakayama City Terhadap perencana kerjasama yang akan dijalin antara sumedang dengan Wakayama City Puncak pertemuan di hari ketiga adalah dengan wali kota Wakayama City Masahiro Obana Doni dan tim diterima oleh wali kota bersama pejabat teras dan staf pemerintah Wakayama City Pada keempat pertemuan dimaksud, Bupati Doni mengupas habis-habisan potensi unggulan sumedang Baik di sektor pertanian, industri, pariwisata, maupun ketenaga kerjaan Doni juga menegaskan strategisnya letak geografis Kabupaten Sumedang Yang terletak di antara Metropolitan Bandung dan Metropolitan Cirebon Dengan akses transportasi yang lengkap, darat, laut, dan udara Doni mengharapkan agar hasil dari kunjungan kerja ke Jepang tersebut Segera ditidak kejuti oleh jejaran pemerintah Kabupaten Sumedang Hari ini luar biasa, sangat padat dan iklimatnya hari ketiga Di awi dengan pertemuan dengan Mr. Kadono, seorang pengusaha terkuat terkenal di Wakayama ini Kemudian saat dengan Mr. Kadono, seberangkat bertemu dengan Presiden dan Presiden Kabin Di Wakayama ini, kita menyampaikan berbagai potensi sumedang Kemudian mengajak mereka untuk investasi sumedang Karena Wakayama ini sebuah kota yang sangat baju, sangat pesat Kemudian setelah menjari tadi, kita bertemu dengan Faiz Spiko Dan ditemak oleh ketua dan wakil ketua DPRD kota Wakayama Yang berbicara dengan berbagai hal dengan DPRD Wakayamanya Kemudian setelah dengan DPRD, kita melakukan pertemuan dengan kota Wakayama Dengan stafnya Kami pun menyampaikan berbagai potensi dan ajakan penjuan ke Sumedang Untuk investasi dan dalam waktu dekat tidak akan ada LOI Kemudian akan bersih-bersih dengan Wakayama Bagi Sumedang sendiri, banyak pelajar yang bisa diambil dari pemerintahan di Wakayama ini Terutama dalam memberikan servis kepada masyarakat Kemudian dari sisi pendidikannya pun Bagaimana pendidikan di Sumedang pun Kita coba untuk lebih baik lagi Pendidikan berbasis dengan budaya dan sebagainya Menjaga kebersihan bagaimana di Wakayama ini sangat bersih Tempat-tempatnya bersih, tidak ada sampah Semuanya pun bisa mengebuang sampah pada tempatnya Bahkan setiap orang ini kalau ada sampah yang umut tanpa diminta Kemudian sampahnya dimasukin ke sakunya untuk dimawa pulang ke rumah Jadi banyak pelajar yang bisa diambil Pendidikan, pembersihan, kemudian usaha, pelayanan publik dan sebagainya Jadi banyak pelajaran berharga yang bisa saya implementasikan Untuk apa? Untuk sihatra masyarakat di Sumedang Terima kasih, Mr. Tardono, untuk pertanyaan Anda Terima kasih 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 Terima kasih